Terpidana kasus pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo lolos dari jeratan hukuman mati, setelah kasasinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, MA, selasa 8 Agustus 2023. Tiga dari lima hakim agung setuju fonis mati Verdi Sambo diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Artinya, putusan ini tidak bulat karena ada dua hakim agung yang disenting opinion atau memiliki perbedaan pendapat, meski mereka kalah suara. Sidang putusan kasasi ini dipimpin hakim agung Suhadi dan empat hakim anggota, yaitu Suharto, Jupriadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Dari lima hakim agung itu, dua hakim agung yang menyatakan disenting opinion adalah hakim agung Jupriadi dan hakim agung Desnayeti. Selain mengabulkan kasas yang diajukan Verdi Sambo, MA juga mengabulkan permohonan kasas yang diajukan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawadhi, serta mantan Ajudan dan Sopir Sambo, Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf. Mereka semua kompak mendapat pengurangan hukuman. Putri Chandrawadhi yang tadinya dihukum 20 tahun penjara, dikurangi hukumannya menjadi 10 tahun bui. Riki Rizal Wibowo yang awalnya dihukum 13 tahun bui menjadi 8 tahun penjara. Sementara, Kuat Maruf yang mulanya dihukum 15 tahun penjara menjadi 10 tahun bui. Amar putusan kasasi, tolak kasasi PU dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana, demikian bunyi putusan dilansir dari situs kepaniteraan MA, Selasa, 8 Agustus 2023. Adapun sidang kasasi digelar pada Selasa, 8 Agustus 2023, ini di gedung MA secara tertutup. Seperti diketahui, Verdi Sambo, Putri Chandrawadhi, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf di proses hukum dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat, Brigadir J. Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan telah menjatuhkan fonis hukuman mati terhadap Sambo, 20 tahun penjara terhadap Putri, 13 tahun penjara terhadap Riki Rizal, dan 15 tahun terhadap Kuat. Terima kasih telah menonton!